kita coba lihat ya mikrofon kalau kita coba lihat nih nah ya kita coba gunakan volume di sini ada volume untuk audio musik gamenya di sini ada uuuh bentar cuy bentar 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 bisa lihat 100 fps ya tuh 120 fps 109 fps meskipun dia enggak konstan di 120 ya untuk fpsnya tanpa kita port shop joyce dia bisa di 54 fps cuy bisa di lima puluhan fps ini jarang banget loh ya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta atau di video kali ini disini saya mau coba tes ya untuk upgrade plugin layanan sistem ke versi paling baru lagi ya di sini ada yang 45 kalau enggak salah nanti kita coba tes temen-temen ya sekaligus nanti beberapa game kita akan coba sekue requestan temen-temen di sini ya Nah untuk security yang saya pakai saat ini ini masih menggunakan versi sebelumnya ya yang sudah kita coba bahas juga itu adalah versi 8.0.2 ekor 1.2 cuy kemudian joyce nya ekor 85 kita akan coba tes seperti apa nanti performanya ya Nah di sini saya masih menggunakan plugin layanan sistem versi ekor 44 kita akan coba upgrade ke versi 45 nya temen-temen Oke guys di sini saya sudah berhasil install ya untuk aplikasi plugin layanan sistemnya dan dia ini aman lolos tes keamanan dia sudah di versi ekor 45 cuy atau ekor 0.1 ya Nah kita coba langsung aja di sini temen-temen ya lihat dulu nih untuk tampilan dari game boosternya apakah ada perubahan atau tidak karena plugin layanan perubahan sistem ini biasanya ada perubahan di tampilan UI game boosternya cuy tapi sepertinya di sini akan sama aja ya kita coba lihat ya Nah tapi di sini untuk GPU settingnya dia hilang cuy jadi kita harus setting kembali di set edit ya enggak masalah sih temen-temen ya Oke kalau di sini tampilannya masih tetap sama ya enggak ada enggak ada perubahan sih di bagian setting juga seperti ini Oke kita coba mengaktifkan dulu GPU settingnya takutnya di GPU setting ada fitur tambahan temen-temen seperti biasa di sini kita masuk ke dalam set edit kemudian ke global table dan di sini kita cari GPU tuner underscore switch ya Oke kita coba cari nah ini dia GPU tuner underscore switch kita langsung aja ganti menjadi truk kembali seperti ini kemudian set change jangan lupa teman-teman disini keluarkan ini keluarkan dulu ya seperti ini dan kita masuk lagi ke dalam game turbo nya dan sekarang sudah ada kembali cuy langsung aja kita klik custom dan disini masih seperti biasa dan dia enggak kereset settingannya ya aman ya kemudian kalau kita coba lihat di sini juga sama tuh ya untuk visual yang tidak yang ditingkatkan sebenarnya kita gunakan yang asli saja cuy Oke di sini kita akan coba tes dulu di Genshin Impact seperti apa apakah performanya ngelimit atau tidak atau bahkan lebih enak dari versi sebelumnya atau tidak cuy untuk gameplay di gamingnya ya Oke Oke guys disini saya sudah sampai di game Genshin Impact dan teman-teman bisa lihat di sini untuk fpsnya tanpa kita Photoshop Joyose dia bisa di 54 fps cuy bisa di 50 fps ini ini jarang banget loh ya tuh 5553 ya ini recommended sih kalau kita coba gunakan kombinasi 8.0 titik eh berapa 28.2 ekor 1.2 kemudian plugin layanan sistemnya di ekor 45 cuy ya 8545 ya ini keren bisa teman-teman lihat ya tanpa force of joyose bisa di 53 fps Genshin Impact ketika diam seperti ini dan teman-teman juga bisa menyimak di video saya sebelumnya itu ataupun di review review sebelumnya itu dia enggak bisa nyampe 50an fps bahkan di 45 aja gitu teman-teman meskipun di settingannya saya sudah setting di 60 fps ya Nah ini ini salah satu eh apa namanya perubahan nih ini tanpa harus kita force top ini udah enak banget cuy lihat ya udah enak banget tuh ya bisa teman-teman coba kombinasi yang ini teman-teman ya seperti itu ya jadi ini worth it sih kalau menurut saya untuk dicoba ya gitu ya mantep nih ya Oke cukup ya teman-teman ya untuk Genshin nya seperti itu aja karena itu juga sudah mewakili sudah melihatlah ya gimana performa kedepannya yang pasti teman-teman tetap ya kalau mainin game-game berat itu disarankan harus menggunakan fun cooler ya kalau nggak pakai fun cooler itu nanti bisa overheat smartphone nya cuy Oke kita coba di game selanjutnya ya Oke guys disini saya sudah masuk di dalam game Mobile Legends ya teman-teman bisa lihat di sini saya setting di ya 90 fps ya di 90 fps dia berjalan di tuh lihat teman-teman 90 fps ya aman disini kalau misalkan teman-teman disini ingin di ubah menjadi 120 fps juga bisa sih dia stabil lancar cuy aman Oke ya Nah dia stabil tuh teman-teman 90 fps wih mantap ya Nah kita coba setting ya setting ke Ultra ya Oke ini kita ke Ultra juga kita coba lihat teman-teman bisa lihat 100 fps ya tuh 120 fps 119 fps meskipun dia nggak konstan di 120 ya tuh oke guys enak banget ya stabil lihat 120 fps 119 ya dia nggak ngedrop ngedrop ke 110-an ya di sini saya pakai bantuan fun cooler cuy direkomendasikan gunakan fun cooler biar dia stabil ya aww oke guys seperti itu ya oke jadi aman ya teman-teman ya untuk di game Mobile Legends tuh dia masih di 119 fps cuy untuk fps nya lancar benar ya mantap kita coba di game selanjutnya ya oke guys disini saya sudah masuk di dalam game PUBG Mobile ya Nah teman-teman bisa lihat disini fps nya kita dapat di ini untuk yang atas 90 fps itu bukan fps dari gameplay ya itu fps dari layar nah harusnya ini PUBG ini bisa support 90 fps cuy cuman karena disini settingannya dia kedeteksinya cuman di ekstrim aja ya di bagian setting nah kemudian ke grafik nah dia cuman di ekstrim aja dia hanya kedeteksi di 60 fps harusnya dia kedeteksi 90 fps kalau ini muncul 90 fps dia akan bisa menjadi 90 fps gitu cuy ya disini saya gunakan settingan SDR ekstrim ya oke nah kita turun aja deh nah kita turun aja sekaligus kita coba lihat untuk tampilan dari UI game booster nya tampilannya seperti ini teman-teman ya pengubah suaranya juga oke disini aman ya tuh kemudian kalau kita coba buka open mic biasanya disini tuh dia akan muncul volume suaranya cuy kita coba ya nah kita continue aja saat tapi kasih digunakan oh ini harus keluar dulu eng buat di aktifinya ya dari sini nggak bisa teman-teman ternyata ya seperti itu untuk mic nya sebentar ya saya coba aktifin dulu izinnya nah teman-teman barusan saya sudah aktifin dulu izinnya kita coba lihat ya mikrofon kalau kita coba lihat nih nah ya kita coba gunakan volume disini ada volume untuk audio musik gamenya disini ada oh bentar cuy bentar 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 ah sialan dodol ya yang pasti disini kita sudah support di 60 fps ya maaf banget teman-teman ya gameplaynya seperti itu kita coba lihat gameplay dari teman kita aja ya nah seperti ini nah teman-teman bisa lihat ya disini ada mikrofon nih nah ini ada volume mikrofon ini ada volume untuk gamenya nah kalau kita coba lihat nih teman kita wah ada helikopter juga cuy oh dihidupin kembali cuy mantep ya nah lihat teman-teman disini ya 90 fps disini 50 atau 60 fps itu sesuai dengan game tapi kalau menurut saya sih ini stabil dan lancar banget teman-teman ya tuh lihat untuk di pubg mobile ya grafiknya juga disini saya pakai yang sdr extreme teman-teman juga bisa lihat sendiri ya untuk kualitas grafisnya seperti apa dan mohon maaf banget teman-teman disini saya nggak pro ya main pubg nya nih jadi ya begitu aja sih eh oke kita ambil-ambil senjata cuy oke disini mantep nih senjatanya mana tadi yang nge-kill kita oke nggak ada ya kabur deh oke ya mantep sih ini cuy jadi nggak masalah disini tuh lancar parah ya dia stabil di 60 fps untuk pubg dan juga grafiknya juga oke jadi kalau misalnya kita ingin coba open mic disini kita bisa atur juga ke apa ini open mic nya oke kita lumayan nih ada musuh oke lumayan kill teman-teman dan kaku banget saya main pubg aduh abis pelurunya eh wih masuk ke rumah udah sniper di hilang oke guys wuhh lulu 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 oke untung aja oke sip ya nah teman-teman seperti itu aja mungkin ya disini untuk call of duty maaf banget nih belum bisa saya coba tes dulu teman-teman kenapa karena game nya belum saya update cuy seperti itu ya oke dan sepertinya ini cukup deh ya untuk tesnya dan ini sudah mewakili lah cukup ya lulu mati juga tuh teman-teman oke dan disini kalau menurut saya sih worth it banget ya kombinasinya bisa teman-teman juga coba aja coba tes ya security 8.0.2 e-core 1.2 dan untuk jayose di e-core 85 dan untuk di plugin layanan sistem di versi terbaru yang kita coba tes saat ini ya itu di e-core 45 cuy seperti ini ya juga untuk tampilan game boosternya juga stabil ya aman gak ada masalah ya seperti itu teman-teman ya oke jadi itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan buat teman-teman ya terkait review plugin layanan sistem versi terbaru ya lihat ini sudah harusnya sudah support 90 fps gitu ya tapi disini dia ketahan di sistem ataupun di settingan gamenya hanya di 60 fps gitu ya oke itu untuk pubg mobile cuy ya Genshin kemudian mobile legend pubg enak stabil teman-teman lancar ya oke itu aja teman-teman ya semoga ini ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke sip ya jadi aman nih security nya nih ya security plugin layanan sistem nya aman cuy keren ya sip ini keren juga temanya eh mantep ya 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 Terima kasih.